Oke, saya akan mereview mesin las argon atau mesin las aluminium, kira-kira listrik yang mana yang cocok digunakan di mesin las aluminium ini atau las argon, apakah di 900W dengan MCB 4A, apakah di 1300W di MCB 6A, atau di 2200W di MCB 10A. Kira-kira mana yang cocok digunakan di mesin las multi pro ini yang tipe TIG 220AD GGBT dengan teknologi EGBT inverter. Oke, kira-kira mana yang cocok, mari kita coba satu persatu. Dari kategori listrik rumahan yang digunakan di mesin las TIG atau mesin las argon ya. Oke, yang pertama saya akan gunakan di 900W atau listrik yang paling terkecil ya. Karena di bawahnya 900W itu ada 4,5W, saya rasa dan saya yakin 100% tidak bisa digunakan di mesin las multi pro yang tipe TIG 220AD GGBT ya. Oke, yang pertama di las argon, menggunakan las aluminium ya. Pertama saya akan gunakan untuk las aluminium, dengan ketebalan plat aluminium kurang lebih sekitar 4 mili ya. Ini 4 mili, karena maksimum atau maksimal ketebalan plat yang bisa di las di mesin las ini kurang lebih sekitar maksimal 5 mili ya. Oke, di atas itu ampernya kurang ya, atau dipaksakan akan menyebabkan mesin lasnya tidak awet ya. Oke, yang pertama di 900W, kita on terlebih dahulu nih. Perhatikan mesin lasnya. Oke, secara startingnya tidak ada masalah ya. Atau bisa digunakan di mesin las yang multi pro. Pertama, saya akan gunakan di AC, karena pengelasannya menggunakan aluminium platnya. Kemudian ampernya di sekitaran 140, karena ketebalan platnya kurang lebih sekitar 4 mili. Untuk settingan kurang lebih semua sama ya. Ini menggunakan tungsternya 2.4 ya. Oke, mari kita coba. Perhatikan MCB-nya ya, apakah turun atau tidak. Turun ya. Ini baru melelehkan plat aluminium-nya. Ini langsung turun ya, atau tidak kuat. Mesin mati ya. Artinya, di 900W ini, untuk mesin las multi pro ini tidak bisa digunakan ya. Jadi, listriknya sangat terbatas sekali. Jadi, kita akan coba yang 1300W ya. Ini sudah dipastikan tidak bisa. Di 1300W ini, kita coba. Masih settingan yang sama ya. Jadi, pengelasan di aluminium. Dengan amper kurang lebih sekitar 140 ya. Kita coba mengelas ya. Kita coba mengelasin. Tetap turun ya. Atau tidak bisa juga. Ini baru sekitar 5 cm ya. Ini 5 cm. Baru kisaran 5 cm panjangnya. Pengelasannya ini juga turun. Artinya, di 1300W dengan amper 140 juga tidak bisa ya. Mungkin di plat-plat yang tipis atau pengelasan titik ya mungkin bisa ya. Tapi untuk pengelasan panjang ini tidak bisa. Kita akan coba lagi di 2200W atau dengan MCB 10 ampere ya. Ini pilihan yang terakhir. Kita coba kita tes ya. 1300W. Ini juga kurang maksimal. Kita coba di 10 ampere atau di kapasitas 2200W. Kita coba on mesinnya. Ini menyalakan dengan sempurna. Kita coba daya listriknya. Apakah bisa. Kita coba di 10 ampere. Kita coba di 10 ampere. Oke, di 1300W tidak ada masalah ya. Jadi, 2200W atau 10 ampere. Ini cukup kuat ya. Atau cukup bagus. Terima kasih telah menonton. Oke, bisa dipastikan di listrik 2200W. listrik 2200W. Bisa digunakan di mesin last multi pro, mesin last yang aluminium atau mesin last stick dengan tipe TIG 220ADGCBT. Jadi, listrik rumahan yang paling rekomendasi adalah di 2200W. Di 2200W listrik PLN ya. Oke, itu percobaan yang saya lakukan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat atau menjadi rekomendasi dalam memilih mesin last. Oke. 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 Hei... Hei... Terima kasih.